Ip2R, anggota Satsabara Polres Pamekasan ditangkap anggota bidang perupam Polda Jatim, Selasa 3 Januari 2023. Ditangkapnya polisi asal Pamekasan ini diduga terlibat kasus kekerasan seksual dan pornografi. Kini, Ip2R menjalani penahanan khusus Patsos oleh bidang perupam Polda Jatim. Dugaan kasus asusila dan pornografi yang menjerat Ip2R tersebut diketahui berdasarkan adanya surat pelayanan pengaduan yang duan masyarakat yang diterima oleh bidang perupam Polda Jatim dalam hal ini adalah emah istri sah dari Ip2R. Yongki Yoliesnata, kuasa hukum korban mengatakan, kliennya masih berstatus istri sah pelaku. Pasangan suami istri yang lagi berseteru ini dikaruniai dua anak, laki-laki dan perempuan. Kepada Yongki, korban menceritakan, awal-awal pernikahan hingga dikaruniai dua anak tersebut, suaminya tidak pernah melakukan penyimpangan apapun. Namun memasuki tahun 2011, pelaku dirasa oleh korban mulai berubah sikap secara drastis. Perubahan sikap itu mulai dirasa sejak pelaku mengajak istrinya mencicipi minuman keras, bahkan mengajak istrinya untuk mengkonsumsi narkoba bersama. Sejak 2011 juga, terlapor, ketika ingin berhubungan badan dengan klien kami terlebih dahulu mengajak mengkonsumsi sabu-sabu bersama, baru setelah itu melakukan hubungan badan, kata Yongki Yoliesnata kepada Tribun Madura, Sabtu 7 Januari 2023. Tak berhenti di situ, kisaran tahun 2014, sikap aneh Ed semakin menjadi terhadap istrinya, yaitu mengajak istrinya untuk pergi ke sebuah klub malam di Surabaya, dan menyuruh istrinya untuk memilih siapa saja lelaki yang disukai. Oknung polisi ini membebaskan klien kami untuk tidur dengan siapa saja, karena dengan seperti itu membuat dia tambah bergairah kepada istrinya, Ujar Yongki sembari bergidik. Pengacara kondang di Pamekasan ini juga mengungkapkan, sekitar tahun 2015, pelaku pernah membawa seorang laki-laki ke rumah yang ditinggali bersama istrinya. Sebelum memasukkan seorang laki-laki itu, pelaku terlebih dahulu mencikoki sabu-sabu terhadap istrinya, sehingga membuat istrinya setengah tidak sadar. Dalam keadaan begitu, pelaku langsung memasukkan lelaki tersebut dan menyuruh menggoli istrinya. Sembari pelaku melihat istrinya digoli temannya, ia sekaligus memvideo perlakuan temannya itu waktu melakukan hubungan badan. Setelah temannya selesai berhubungan badan, barulah pelaku berhubungan badan dengan istrinya. Dendro